Halo semuanya, selamat datang di channel youtube kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 fakta menarik seputar tari balet yang pada masa lalu sempat terlarang bagi perempuan. Mari kita mulai. Tari balet ternyata sudah diciptakan berabad-abad yang lalu. Pada awalnya, balet dikenal masyarakat Eropa pada awal tahun 1500-an di Italia sebagai hiburan bagi para bangsawan. Yang mempopulerkan kemudian adalah bangsa Perancis, tepatnya di pernikahan Catherine de' Medici dari Italia dengan Raja Perancis Henry II. Kemudian pada tahun 1533, semakin populer di Santero Eropa dengan mempertahankan ciri khas campuran budaya Perancis dan Italia. Sampai sekarang, tari balet tetap terkenal di dunia. Pada awalnya, semua penari balet adalah laki-laki. Pada zaman sekarang, tari balet dipandang sebagai kesenian yang umum untuk dilakukan perempuan. Meskipun kenyataannya mungkin agak mengejutkan bahwa dahulu penari balet semuanya laki-laki. Bahkan di Eropa dahulu, perempuan tidak diizinkan untuk tampil. Dalam pertunjukan balet yang menceritakan tokoh perempuan, peran perempuan dalam cerita pun dimainkan oleh penari laki-laki muda dengan rambut palsu dan kostum lainnya. Di negara-negara Eropa, penampilan balet perempuan dianggap ilegal atau tidak pantas sampai pada akhir tahun 1600-an. Barulah setelah itu, perempuan diizinkan menari di hadapan umum. Dahulu, pertunjukannya di Perancis dilakukan bersama deklamasi dan lagu. Sebagai hiburan istana, penampilannya dahulu dilakukan oleh para abdi kerajaan atau courtiers. Beberapa penari profesional kadang-kadang menjadi peserta, tetapi mereka biasanya berperan dalam peran pendukung yang menghibur. Dalam setiap pertunjukannya, tari hanya merupakan bagian dari deklamasi dan lagu. Gayanya pun bisa beragam. Beberapa penampilannya dahulu diiringi niat yang lebih serius, contohnya hal politis. Raja Louis XIII dan putranya di Perancis sering tampil di dalamnya. Penari balet memiliki fisik yang kuat dan juga sangat lincah. Penari balet membutuhkan energi besar selama pertunjukan sampai selesai. Bahkan pertunjukan tari balet bisa menguras energi seperti orang berlari sejauh 18 mil atau memainkan dua kali pertandingan sepak bola penuh. Selain fisik yang kuat, para penari balet juga tentu saja lincah. Mereka memiliki trik khusus untuk mengendalikan kaki agar tidak tergelincir. Untuk membantu mereka meluncur dengan mudah di lantai dan sah, para penari menguliskan damar pada sepatu poin yang dipakai untuk memastikan mereka tidak terpleset secara tidak sengaja. Sepatu poin T yang dipakai dipertunjukkan profesional adalah buatan tangan. Sepatu poin T adalah sepatu khusus yang dirancang untuk mengambil posisi poin T yang sepenuhnya di atas jari kaki. Bahkan saat ini, di jaman modern yang serba otomatis dan mudah membuat dengan mesin, sepatu poin T masih dibuat dengan tangan oleh beberapa perusahaan di dunia. Untuk balerina prima profesional, sepatu poin T terkadang dibuat khusus dengan tangan secara custom agar pas dengan kaki individu dengan sempurna. Dalam waktu seminggu, balerina profesional bisa berganti 2-3 pasang sepatu. Itulah 5 fakta menarik seputar tari balet yang pada masa lalu sempat terlarang bagi perempuan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya seputar seni dan budaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!